Intro Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Lensai Indonesia Update bersama saya, Ahmad Topan. Tiga rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta saat ini dalam kondisi penuh. Meski pihak rumah sakit telah menambah ruang isolasi dan juga tempat tidur darurat, namun masih belum bisa mengurangi masalah overkapasitas. Seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 yang terjadi dalam sepekan terakhir, berbagai upaya dilakukan pihak rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Bantul dalam melakukan penanganan pandemi. Seperti rumah sakit umum daerah panembahan Senopati Bantul, seluruh ruang isolasi sudah terisi penuh. Bahkan pihak rumah sakit menambah jumlah ruang isolasi dan tempat tidur darurat guna menampung pasien yang berdatangan. Sebagai rumah sakit rujukan, mayoritas pasien yang datang merupakan pasien dengan penyakit penyerta, sehingga harus langsung mendapatkan perawatan intensif. Kita yang sekarang posisinya sudah menambah tete, sudah membuka ruang rawat lagi. Jadi kalau dihitung jumlah tempat tidur, 23 tadi, jumlah tete, kemudian yang sudah ditambah, jumlah pasien yang kita rawat, itu sudah melebihi dari kapasitas. Diharapkan pihak pemerintah dapat membantu mencari solusi agar pasien rujukan dapat terlayani dengan baik. Nah, guna mengurangi beban rumah sakit, marilah kita bersama selalu ingat pesan ibu ya. Gunakan masker dengan benar, jangan lupa menjaga jarak, hindari kerumunan, dan pastinya sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dari Bantul, Yogyakarta, Ahmadi RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, saya Ahmad Topan, sampai jumpa 2 jam mendatang. Terima kasih telah menonton!